Peristiwa maut itu terjadi di kediaman korban di Jalan Kunti, Kelurahan Sidotopo, Semampir, Kamis, 29, 6, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Keributan bermula ketika Samsul Anwar meminta uang kepada sang ibu sebesar 50 ribu rupiah. Karena tidak mempunyai uang sang ibu tak menggubris permintaan pelaku. Kondisi tersebut membuat pria berusia 35 tahun itu kesal dan lantas memarahi sang ibu. Peristiwa tersebut diketahui oleh MF, 24 tahun, selaku adik pelaku. Tidak terima atas perlakuan pelaku terhadap orang tuanya, MF pun lantas memarahi pelaku. Merasa sakit hati, pelaku pun naik pitam. Pelaku mengambil pisau di dapur dan lantas menusukannya ke tubuh korban sebanyak dua kali. Yaitu pada bagian perut dan pinggang. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizki Wicaksana mengatakan selain MF dalam peristiwa tersebut, pelaku juga menusuk korban berinisial HR, 19 tahun, yang berstatus keponakan pelaku. Yakni HR ditusuk pada bagian perut, sedangkan MF ditusuk di area pusar dan pinggang. Penganiayaan tersebut membuat kedua korban mengalami pendarahan hebat dan jatuh terkapar. Yakni korban berinisial MF tewas di tempat, sedangkan HR sampai saat ini dalam kondisi kritis dan tengah mendapatkan perawatan medis. Penganiayaan tersebut membuat peristiwa tersebut membuat peristiwa tersebut membuat peristiwa tersebut. Penganiayaan tersebut membuat peristiwa tersebut membuat peristiwa tersebut membuat peristiwa tersebut membuat peristiwa tersebut. Pelaku ini SA, hendak keluar ke rumah dan meminta uang kepada ibunya, tetapi tidak diberikan. Lalu diketahui saudara saksi SC, yaitu pelapor, dan terjadi cek-cok atau adu mulut. selanjutnya korban MS dan HR datang menghampiri karena mendengar suara ramai-ramai tersebut. Nah akhirnya terjadi perselisian dan saudara PSK ini SA, dia melakukan mengeluarkan sebilah pisau ini dan dilayankan ke saudara MF sebanyak dua kali di daerah perut dan saudara HR satu kali di daerah perut juga yang menyebabkan saudara MF meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut, proses penyelidikan dilakukan petugas. Yakni diketahui pelaku tengah berada di kediaman sang istri di jalan pesapen. Tidak mau buruannya lepas, pihak bergegas bertolak ke lokasi yang dimaksud dan pelaku pun berhasil ditangkap. Di hadapan petugas, sebelum peristiwa berdarah itu terjadi, pelaku mengaku hubungan dengan kedua korban terbilang tidak harmonis. Mengganggur membuat pelaku kerap meminta uang kepada sang ibu dan korban. Dan jika tidak dikasih, pelaku selalu marah, marah. Kemudian, setelah diperiksa lebih dalam, pelaku merupakan seorang residivis. Tahun 2006, pelaku ditangkap polsek bubutan atas kasus penyalahgunaan narkoba. Dan saat ini, akibat ulahnya pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Farid Arman, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!